hampir sama dengan pola kalimat sebelumnya di pelajaran sorry, di pelajaran sebelumnya yang kita pernah masih ingat gak minasan misalnya watashiwa gak koe ikimasaya ke sekolah nah, waktu kita mau pergi ke sekolah, ada satu pertanyaan kamu sekolahnya naik apa? ya harus ingat kan ya, nah disitu ada pilihan basude, takuside gojekde gitu kan nah, taruhlah misalnya basude watashiwa basude etoga koe ikimas saya pergi ke kampus atau ke sekolah dengan bis nah, basude denshade kemudian gojekde itu sebetulnya kan media ya alat, hanya pada pelajaran sebelumnya itu lebih ke apa, difokuskan kepada transportasi nah, sekarang di pelajaran tujuh kita lihat N D verb mask jadi N D verb mask ini maksudnya N nya disini difokuskan di pelajaran tujuh itu lebih ke alat tools dan juga bahasa kemudian diikuti dengan partikel D kemudian setelah partikel D ini diisi dengan kata kerja bisa kata kerjanya macam-macam misalnya bisa tabemas kakimas ya kan mimas terus hanas dan sebagainya sebagai contoh misalnya minasang seperti kita lihat di gambar ini ini orang lagi ngapain sih kalau kita lihat lagi makan ya makannya pakai apa menggunakan alat apa pakai sumpit kan ya nah berarti misalnya contoh ada pertanyaan pertanyaannya misalnya Nande dengan apa Nande sama ya waktu kita mau bilang Nande dengan apa pergi ke kampus atau ke sekolah ini juga sama Nande kamu makan dengan apa ya atau makannya pakai apa gitu bukan lebih ke lauk pauknya bukan lebih ke yang dimakannya tapi bagaimana kamu atau cara makannya menggunakan alat apa nah Nande disini harus diisi dengan tools atau alat yang digunakan untuk membantu Anda makan misalnya karena ini dia pakai hasi pakai sumpit maka dia bilang hasi de yang Nande ini bisa diisi dengan tools hasi de gohang o tabemas ya hasi de gohang o tabemas makan dengan sumpit nah biasanya ipang teki pada umumnya yang menggunakan sumpit itu kan salah satunya adalah orang Jepang misalnya nihon jinwa bisa kita tambah sebagai subjek nihon jinwa hasi de gohang o tabemas orang Jepang ada terjemahkan yang ini dulu makan nasi dengan sumpit nihon jinnya boleh diganti enggak oh boleh enggak apa-apa misalnya mau bilang pakai saya watashi wa hasi de gohang o tabemas boleh ya watashi wa hasi de mi ayam o tabemas boleh kayak gitu nah terus Anda mungkin berpikir selain hasi sebagai tools atau alat untuk makan ada dong yang lain sebagai hasi ada ya contohnya apa aja disini kita ada supun ya enggak sendok terus ini apa poko ya oke kita tambah to ya ini kelewat nih kayaknya tonya kehapus spunto ya spunto poko disini spunto poko ya oke spunto poko ada enggak yang makan pakai garpu dan dan apa sendok ada ada ya kadang-ada ya walaupun sih saya lebih sering pakai sendok atau td misalnya padang jin orang padang ada enggak orang padang disini padang jingwa td gohang o tabemas saya ya oke contohnya padang jingwa td gohang o tabemas terus kata anda enggak 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 hanya orang padang kok semua orang Indonesia juga kayaknya kebanyakan pakai petangan ya makanya misalnya maikah enggak apa-apa kita ganti Indonesia jin wa td gohang o tabemas ya nah pokude supunto ya poku dan sebagainya ini adalah tools gitu paham ya minasan kira-kira sampai sini nah tadi kita enggak hanya makan enggak hanya untuk makan kadang kita juga mengerjakan suatu pekerjaan menggunakan suatu alat ya misalnya kayak kita nih sekarang kita kan kuliah nih tapi kan enggak ketemu tapi kita bisa kuliah dengan media apa online laptop oke bisa laptop bisa laptop de jugio simas atau bisa online de bisa ya online de jugio simas ya kan kita kuliah dengan online gitu itu juga tools ya atau misalnya minasan wa repoto kaki mas minasan wa repoto kaki mas anda membuat laporan kemarin waktu UTS banyak bikin laporan kan ya seperti kesusah serahan dan sebagainya ya gak sih nah terus tanya nan de repoto kaki mas ka kompi tade repoto kaki mas gitu ya kompi tade repoto kaki mas oke ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan gak sampai sini mos mos dengar gak suara saya ada pertanyaan gak ada gak ada misalnya kayak gini oke saya nih kuliah pakai bahasa inggris pakai bahasa jepang atau pakai bahasa bahasa indonesia kita kuliah bahasa jepang kuliah bumponya pakai bahasa inggris atau bahasa jepang atau bahasa indonesia bahasa indonesia bahasa indonesia eh kuliah lu pakai bahasa indonesia apa bahasa jepang kan sasra jepang enggak sih kalau kuliah pakai bahasa indonesia misalnya gimana tuh kuliahnya campur aja indonesia gimana indonesia campur aja jepang indonesian gode ini saya bikin kalimat kamu jangan kasih opsi kuliahnya ini terlalu kreatif kuliahnya menggunakan bahasa indonesia gimana gimana tuh indonesian gode indonesia gode nihonggo benji nihonggo nihonggo no jogyo simas gitu kuliah bahasa jepang ya oke nihonggo indonesia gode indonesia gode nihonggo no jogyo simas nihonggo no jogyo simas atau jogyo nihonggo ya atau indonesia gode jogyo simas bisa kayak gitu kuliahnya dengan menggunakan bahasa indonesia tapi nanti kalau udah semester tinggi enggak loh gak pakai bahasa indonesia kita pakai bahasa jepang lah ya misalnya kuliahnya pakai bahasa jepang loh ya gitu itu gimana kuliahnya pakai bahasa jepang loh gimana nihonggo 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 deh nihonggo deh nihonggo nihonggo deh nihonggo jogyo 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 Campur Jepang sama Indonesia Kuliahnya campur Jepang sama Indonesia gimana? Kalau campur misalnya, jugio-nya pakai apa? Campur, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jepang Jadi Indonesia goto nihongo de jugio-o simas Indonesia goto nihongo de jugio-o simas Nah, sama kayak ini Nande repoto kakimas kak Gimana menulis laporannya? Kompiuta de kakimas Atau mau lengkap? Kompiuta de repoto kakimas Gak punya komputer ah, saya mah Misalnya lagi rusak komputernya Saya pakai tangan aja, boleh nggak? Saya membuat laporannya pakai tangan Gimana tuh? Dede kakimas Ya, dede Repoto kakimas Ya, tulisan tangan Oke, paham ya? Nah, sekarang coba lihat ini Ini ada gambar nih Coba Anda buat kalimat Kira-kira apa? Dia lagi mengapain? Lagi menggunting kertas Ya, oke Gunting kertas pakai gunting Gunting kertas pakai gunting Ada yang tahu gunting apa dalam bahasa Jepangnya? Hasami Oke, hasami Kemudian Dia menggunting kertas apa? Potong kertas apa bahasa Jepangnya? Kamio kiri Kamio Oke, potong kertas adalah Adalah K Ya Kami 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 Bukan yang ini ya Kaminya ada Nanti kaminya nggak beda sendiri Ada kaminya Nggak usah tahu Ini bukan Ini bukan Ini bukan Nah, yang ini kan Kajinya ya Oke, tapi Anda nggak perlu tahu Nggak perlu dulu tulis pakai gitu Kami Ya Ki Kirimas Kirimas Gimana jadinya? Gimana cara ngomong? Hasami 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 Kami Kami Kirimas Oke, hasami Kami 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 Kirimas Watashi Wata Siwa Hasami Kami Kami Kirimas Saya Memotong Kertas Dengan Gunting Nih Hai Paham Deska Paham nggak? Oke, satu lagi Ini yang biasa kita nih Sering lakuin nih Kalau lagi jalan-jalan Begini Nih Ini apa nih Kira-kira Ini apa nih Kira-kira Selfie Ya, selfie Ambil foto Pakai HP Ambil foto Pakai HP HP apa sih Bahasa Jepangnya? Ada yang tahu Nggak HP Bahasa Jepangnya? Ya HP itu Bahasa Jepangnya Adalah Kei Tai Keitainya itu Di bawah-bawah Nah, yang ini ya Keitai Ya Keitai Den Wa Ya Keitai Den Wa Oke Oke, keitai Den Wa Jadi gimana? Gimana yang lain dong? Yang cowok Yang cowok mana nih Yang cowok suaranya Kemana nih? Tenggelam nih Ayo Gimana bikin kalimatnya? Ambil foto Pakai handphone Gimana? Oke Oke, mau lengkap boleh Mau ditambah lagi dengan subjek siapa? Misalnya Watashi Watashi Tachi Wakami Watashi Tachi Wakami Keitai Den Wa Dengan Foto Handphone Dengan handphone Keitai Den Wa De Shia Sing Oh Torimas Ya Kami ambil foto Dengan Ketai Den Wa Atau dengan HP Oke Ya Bagus Ini kelihatan gak Ini apa nih? Ini apa ya? Ini kelihatan apa ya? Tegami Ini surah Tegami Ya Tegami Pakai tulisan apa nih? Pakai bahasa apa nih? Tasan bahasa apa? Tulisan apa? Nipun Nipun Oke Kalau menulis surat apa? Bahasa Jepangnya menulis surat apa? Menulis surat apa ya? Tegami 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 Okakimasu 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 Ok Yang ini A Kakimasu Anda udah belajar kan? Kanji Kakimasu Oke Tegami Okakimasu Ini pakai bahasa apa? Nipun Bahasa apa? Nihongo Nihongo ya Pakai bahasa Jepang Ya Jadi Bahasa Jepang Menulis surat Dengan bahasa Jepang Gimana? Menulis surat Dengan bahasa Jepang Nihongo Nihongo Paham Oke, kita lihat Rensyu 1 Kita lihat Rensyu 1 dulu ya Minasang, Rensyu 1 Oke, boleh baca siapa ya Saya suruh aja nih Kalau nggak disuruh nih pada diem-dieman aja Pada kagak mau baca Cita Risa, boleh baca nomor 1 Rensyu A, Cita Rensyu A Watashi wa haside gohao tabemas Oke, Watashi wa haside gohao tabemas Artinya apa? Tadi udah? Saya makan nasi menggunakan sumpit Nah, oke ya Saya makan nasi dengan menggunakan sumpit Pertanyaannya gimana Cita? Kalau mau nanya Nande O Ta Be Jangan Kalau udah pake nande Jangan pake o lagi O itu punya objek Nande Nande Tabemaska Nande Tabemaska Nande Gohao Nande Gohao Tabemaska Gohao Tabemaska Oke, Anda bisa tambah subjek Ana Tawa Nande Gohao Tabemaska Boleh Indonesia Jinwa Nande Nande Gohao Tabemaska Nihon Jinwa Nande Gohao Tabemaska Itu pertanyaannya bisa kayak gitu Kalau misalnya saya tanya Nene Minasang Indonesia Jinwa Nande Gohao Tabemaska Kira-kira jawabnya apa Tede Gohan O Tabemas Tede Gohan O Tabemas Indonesia Jinwa Tede Gohan O Tabemas Oke Rihat Rensyube Tolong Rihat Rensyube Ada Rensyube Ada Oke Tolong Dibaca Nur Aura Nomor Satu Renya Saya baca dulu Renya Gohan O Tabemas Ada gambar Pakai sumpit Haside Gohan O Tabemas Ini Tanpa Kita menyebutkan Subjek Kalau mau pakai Subjek Kita tambah aja Tomo Daciwa Haside Gohan Tabemas Sensei Wa Boleh Subjek Tapi ini Subjeknya Tidak perlu disebutkan Jadi Gohan O Tabemas Haside Gohan O Tabemas Oke Nomor Satu Silahkan Tadi saya suruh Nur Aura Silahkan Nomor satu Regami Wok Kakimas Watashi Gak usah pakai Subjek Subjeknya Gak usah pakai Lesapin Subjeknya Gak usah pakai Langsung aja Seperti contoh Regami Wok Kakimas Terus Terus Ini pakai apa Pakai alatnya Apa Pakai alatnya Apa Itu Pencil Bukan Bolpen Bersanya Borupen Oke Borupen Borupen De Tegami Kakimas Oke Borupen De Tegami Kakimas Artinya Apa Saya Menulis Surat Dengan Bolpen Oke Saya menulis Surat Dengan Bolpen Oke Nomor Dua Nomor Dua Silahkan Nomor Dua Rahmadatul Hiki Randi Oke Hiki Nomor Dua Rensube Nomor Dua Bagian Satu Asami Asami Kami O Kiri Mas Asami De Kami O Kiri Mas Artinya Memotong Makan Makan Menggunakan Tangan Oke Makan Pakai Tangan Menggunakan Tangan Oke Berikutnya Bagus Chandra Empat Sashino 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 Otoritas Oke Gimana Nih Ayah Ayo Ayo Gimana ulang-ulang? Ketai denwa de shashin wo to rimas. Oke. Ketai denwa de shashin wo to rimas. Artinya apa? Baik. Bagus. Memoto menggunakan handphone. Oke. Ambil foto pakai handphone. Itu ya. Paham nggak nomor bagian satu nih? Paham ya? Oke ya? Iya. Nah, kalau udah oke, kita lihat rensyu A. Rensyu A nomor dua ya. Rensyu A nomor dua. Coba dicek. Lihat. Boleh baca rensyu A-nya? Siapa yang mau baca ya? Bentar ya. Saya suruh. Elena boleh baca ya? Elena-san boleh baca rensyu A nomor dua. Rensyu A nomor dua. Watashiwa nihongo de repoto o kakimasu. Ini artinya apa? Saya menulis report dengan bahasa Jepang. Oke. Watashiwa nihongo de repoto o kakimasu. Watashiwa ego de repoto o kakimasu. Ego de apa? Ego itu apa? Bahasa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Watashiwa chugo kugo de repoto o kakimasu. Bedanya apa dengan rensyu satu dan rensyu dua? Rensyu A satu dengan rensyu A dua. Bedanya apa? Rensyu A satu itu tull. Yang dua itu bahasa. Gitu ya. Hanya perbedaannya seperti itu aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Deska? Tidak ada Desne? Tidak ada ya? Tidak ada Sensei. Oke. Kalau tidak ada next kita langsung ke pola berikutnya. Nah, di sini ada hehehehewa, hehehehego de nandeska. Hehehehewa, hehehehego de nandeska. Biasanya hehehehewa ini yang menjadi subjek yang akan kita tanyakan. Kemudian hehehehego ini bisa diisi pakai Indonesia go de. Dalam bahasa Indonesia, nihongo de, dalam bahasa Jepang, chugoku de, dalam bahasa apa-apa. Bahasa Cina. Nah, ini digunakan ketika situasi seperti contoh di bawah ini. Contoh ya, misalnya ada, oh hayo gozaimasu. Oh hayo gozaimasu. Kore wa nihongo desu. Ya. Oh hayo gozaimasu. Kore wa nihongo desu. Ya. Oh hayo gozaimasu. Ini bahasa Jepang. Indonesia go de. Dalam bahasa Indonesia, si A jawab. Selamat pagi. Nah, ketika dua pertanyaan ini, sorry, percakapan ini dibuat satu kalimat, Anda bisa buat seperti ini. Oh hayo gozaimasu wa. Di sini ya. Nih. Oh hayo gozaimasu wa. Kemudian diisi Indonesia go de. Nah, yang ini di sini. Indonesia go de. Ya. Selamat pagi desu. Oh hayo gozaimasu wa. Ya. Dalam bahasa Indonesia, Indonesia go de. Selamat pagi desu. Kalau pakai pola kalimat yang atas, ini bentuk pertanyaan. Contohnya, Anda bisa bertanya, kalau Anda tidak paham satu kata. Ya. Atau suatu hal. Anda bisa tanya. Oh hayo gozaimasu wa. Indonesia go de. Nandeska. Jawabannya. Ya. Indonesia go de. Selamat pagi desu. Oke. Sampai sini paham? Oke. Kalau saya tanya, misalnya Minasang. Minasang. Oh hayo gozaimasu wa. Chugoku go de. Nandeska. Misalnya kalau saya tanya gitu gimana? Ada yang tahu nggak? Arigat. Oh hayo gozaimasu wa. Chugoku de. Chugoku de. Chugoku de. Bahasa Cina? Oh, Chugoku. Mandarin. Ni hao. Ya. Oh hayo gozaimasu. Chugoku de wa. Nandeska. Oke. Yang lengkap. Yang jawab lengkap. Oh hayo gozaimasu wa. Chugoku de. Ni hao desu. Chugoku de. Jangan ketinggalan. Chugoku go de. Chugoku go de. Ni hao. Ni hao desu. Oke. Ada yang orang Jawa? Ada yang orang Jawa? Ada lah ya. Pasti ada lah ya. Impossible kalau nggak ada. Saya tanya misalnya. Selamat. Apa ya. Oke. Irasai. Irasai tau ya? Irasai. Udah tau lah ya. Anak sasra Jepang masa nggak tau ya. Nih. Irasai wa. Jawa gode. Nandeska. Irasai wa. Jawa gode. Nandeska. Ada yang tau nggak? Masuk nggak tau nih orang Jawa. Irasai wa. Jawa gode. Nandeska. Nggak tau ya? Bukan orang Jawa. Selamat datang kan. Irasai. Irasai. Selamat datang. Jawa gode. Nandeska. Saya juga nggak tau. Karena saya bukan orang Jawa. Oke. Maika. Ganti Sunda aja sensei. Kalau Sunda saya bisa jawab. Oke. Silahkan. Oke. Kita ganti. Irasai wa. Sunda gode. Nandeska. Tuh. Yang tadi katanya mau jawab. Irasai wa. Sunda gode. Nandeska. Tadi yang mau jawab mana nih? Langsung diem. Oh. Watashi. 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 Yaudah cepat. Irasai wa. Irasai wa. Irasai wa. Sunda gode. Wilu jeng sumping desu. Oke. Good. Well done. Oke lanjut ya. Nah tolong dibaca. Sekarang satu orang. Satu orang. Satu orang. Septyani. Septyani. Oke. Rensyu A. Bagian tiga. Septyani. Rensyu A. Bagian tiga. Septy. Septy. Ada nggak? Septy ada nggak? Sampai. Oke. Rensyu A. Bagian tiga. Septy. Arigatowa. Eigode. Thank you desu. Oke. Artinya apa tuh? Artinya apa? Septy. Septy. Selamat pagi. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Anda nggak usah loh. Di dalam kalimat. Kalau di dalam dikurung begini. Kita nggak usah. Nggak usah kreatif. Kita ngertiin. Selamat pagi dalam bahasa Inggrisnya. Jangan. Tetap aja kamu baca. Arigatowa. Dalam bahasa Inggris. Thank you. Gitu. Paham ya? Jadi kalau yang dikurung ini. Nggak usah diartiin. Oke. Kemudian. Arigatowa. Spingo de. Gracias desu. Arigatowa. Dalam bahasa Spanyol. Itu gracias. Kemudian. Chugoku de. Sio-sio de. Sio-sio ya? Oke. Taigo. Taigo de. Nandesuka. Arigatowa. Taigo de. Nandesuka. Ada nggak tahu nggak? Dalam bahasa Thailand. Saya nggak tahu. Ya udah lupain aja. Kalau nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Paham. Oke. Nah sekarang. Minasan. Selain kata-kata yang tadi. Ini kita juga bisa. Misalnya Anda ngelihat barang. Atau suatu hal. Anda nggak ngerti dalam bahasa tertentu. Contoh. Misalnya. Ini ada gambar gunting kan ya. Kan kita taunya ini gunting ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ya. Nah. Tapi kita nggak tahu tuh. Si gunting ini dalam bahasa Jepangnya apa. Kita bisa tanya. Korewa. Korewa. Ini. Korewa. Nihongo de. Kita nggak bisa artiin dengan bahasa Jepang. Kalau ini artinya dalam. Korewa. Nihongo de. Nandesuka. Ini. Dalam bahasa Jepangnya apa. Gitu. Ya. Jadi Anda sekarang. Kalaupun nggak tahu. Kata tertentu dalam bahasa Jepang. Anda bisa tanya. Sensei. Sumi maseng. Korewa. Nihongo de. Nandesuka. Sensei. Maaf. Ini dalam bahasa Jepangnya apa ya. Gitu. Ya. Oke. Nah. Kemudian si Sensei. Atau siapalah yang udah ngerti. Bisa menjelaskan. Korewa. Nihongo de. Hasa. Mides. Ini dalam bahasa Jepangnya. Hasami. Gitu. Paham ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ini ada beberapa gambar kan ya. Yang pasti gambarnya apa dalam bahasa Indonesia. Korewan. Indonesia. Gode Nandesuka. Korewan. Indonesia. Gode Nandesuka. Teplos. Teplos. Oke. Jakorewa. Indonesia. Gode Nandesuka. Hapus. Hapus. Oke. Hapusan. Penghapus. Whatever. Oke. Sekarang. Korewa. Indonesia. Gode Nandesuka. Pembalong. 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 Loyal. Oke. Korewa. Indonesia Gode Nandesuka. Telaatif. Telaatif Desne. Kita ganti ya. Oke. Ja. Korewa. Nihongo. Gode Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Hachi. Khojiki Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Khojiki Nandesuka. Hocikisu Oke Jadi gimana Jawab yang tadi yang mau jawab Minasan saya gak tau ya Saya baru belajar bahasa Jepang Saya tanya ke minasan Yang tadi yang mau jawab siapa Yang bilang Hocikisu Oke Ini adalah Nihongo Ya Ya sugi Nenei minasan Kore wa nihongo de Nandesuka Kore wa nihongo de Hoci gomu desu Kesi gomi Kesi gomu desu Kesi gomu Gom itu karet ya Kesi gomu Atau karet penghapus Oke Ini Kore wa nihongo de nandesuka Kore wa nihongo de Bukan panci untuk masak air ya Kore wa nihongo de nandesuka Ini apa Kore wa nihongo de nandesuka Nihongo de Serotipu desu Oke Serotip desu Serotip Jadi serotip desu Oke Nah ini sekaligus menjawab Range Ube ya Nomor Dua Range Ube Nomor dua Oke Hai Yang agak sulit Adalah Kita Masuk ke pelajaran Ke pola kalimat Ini nih Minasan Ini agak sulit nih Ya Agak sulit Tapi Semoga Minasan Mereka bisa paham ya Oke Jadi Apa namanya Ini dalam bahasa Jepang itu Bisa dikenal Yari Morai Memberi dan menerima Yari Morai Ya Memberi dan menerima Nah Disini ada N Ini isinya adalah person atau orang Bisa teman Bisa Bisa ayah Ibu Pokoknya sejauh dia orang lah ya Ya Ini age mas Ya Memberi Memberi kepada Disini orang Ya Misalnya Sensei ini age mas Memberi kepada sensei Eto Tomodachi ini age mas Memberi kepada teman Ya Oke Kalau kita lihat Nah Disini ada gambar ya Bisa lihat gak gambarnya Ini seseorang Dalam arti Watashi Watashi ngasih apa Atau memberi apa Urezento ya Watashi memberikan Urezento Kepada siapa Santos Mungkin si Santosang ini ulang tahun Terus saya ngasih deh Si Watashi ini kasih ke Santosang Nah Gambar ini Bisa di explain Bisa dijelaskan Dalam bahasa Jepang Dengan menggunakan pola Seperti ini Jadi Watashi nya Sebagai subjek Watashi wa Oke Bisa ikutin ya Ini tolong diperhatikan ya Agak sulit nantinya Ini agak susah Jadi tolong perhatikan Watashi wa Anda masukin dulu Ya Santosang nih Watashi wa Santosang nih Saya Kepada Santosang Gitu ya Apa sih yang dikasih Kepada Santosang Yang memberi apa Agemas Memberi Memberi apa Memberi Memberi Hadiah Watashi wa Santosang nih Urezento Agemas Oke ya Ini bisa diganti Ya Tomo da Chi wa Santosang nih Urezento Agemas Kazo kuwa Santosang nih Urezento Agemas Ya Oke Deska Di sini Tolong perhatikan Nande daro Kore Sima sing Nande Nih ya Yang ini Nih kok gak bisa di ini Oh iya ini bisa Di sini Yang Santosang ini Kita tidak bisa diisi Dengan Watashi ya Ingat ya Paham ya Yang Agemas Oke Saya Saya buat di sini Personnya di sini Watashi Watashi nih Agemas Ini gak bisa ya Ingat Watashi tidak bisa Dimasukkan setelah Sebelum Ni Agemas Jadi ini apa aja Boleh Tapi tidak bisa Diisi dengan Ni Agemas Paham gak Paham sensei Oke Jadi person Tapi tidak bisa Pakai Watashi Di sini Kenapa Karena ada pola lain Kalau mau Menyatakan Watashi Itu nanti Itu nanti Oke Ya Itu nanti Ya Nah Kemudian Kita lihat Yang gambar ini Ini udah oke ya Ini udah ngerti ya Kita lihat Yang gambar ini Ini gimana caranya Ini kan ada seseorang ya Kodomo Anak Dia ngasih apa Dia memberi apa Bunga Bunga Kepada siapa Kepada ibu Kepada ibu Walaupun di sini disebut Watashi Yang tadi Saya katakan Kita tidak bisa Kodomo Watasini Hanau Agemas